Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama katolik di kelas 12. Pada kesempatan ini, tema kita adalah memperjuangkan kebenaran. Kebenaran berarti keadaan yang cocok atau sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Dalam pelajaran ini kita akan mendalami arti dan makna firman ke-8 yang berbunyi, Jangan bersaksi dusta tentang sesama manusia. Keluaran bab 20 ayat 8. Dengan membahas memperjuangkan kebenaran, kita diharapkan berani memperjuangkan kebenaran dan senantiasa berkata dan hidup yang benar. Pertama-tama kita lihat ilustrasi tentang raksasa di sungai. Ada seorang yang merasa tidurnya terganggu atau dia merasa terlalu ramai di keadaan sekitarnya. Lalu kemudian dia berteriak kepada anak-anak ribut, Ayo sekarang ada raksasa yang ada di sungai. Lalu semua orang menjadi hening karena semua pada lari ke sungai. Pada saat itu dia juga sempat ragu, Mungkinkah benar ada raksasa yang muncul di sungai? Bisa saja benar, bisa saja tidak ya. Lalu dia sendiri menjadi bingung karena ketika situasi itu muncul, Lalu dia merasa jangan sampai ini benar-benar menjadi kenyataan bahwa ada raksasa yang muncul di sungai. Jadi kita lihat bahwa dari cerita ini kita melihat negasi dari suatu kebenaran yaitu tentang kebohongan ya. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat bahwa memang ada kesan kebohongan bisa mendatangkan kenikmatan. Kita bisa tidur dan keuntungan tertentu karena kita tidak diganggu oleh suara-suara anak-anak itu. Sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu juga. Tetapi dalam jangka waktu panjang di masa depan, kebohongan akan membawa bencana. Bencana ini berupa kemerosotan pribadi karena lama-kelamaan kita dikenal sebagai pembohong. Bencana yang lain adalah bahwa kita akan kehilangan kepercayaan. Kita tidak akan dipercaya lagi. Ironisnya pada zaman kita ini kebiasaan berbohong dan dekiasnya ternyata bertumbuh subur. Baik, sekarang kita lihat bentuk-bentuk kebohongan dalam masyarakat. Berdusta atau bersaksi dusta, rekayasa atau manipulasi. Dan asal Bapak Senang, pejabat-pejabat dari Jakarta datang ke Kalimantan sampai dibancar masin oleh pejabat di sini. Mereka langsung diberi sarana, diberi uang saku, ditemani oleh cewek-cewek cantik untuk menemani proyek-proyek di luar. Ternyata di sana tidak dilaksanakan yang baik, tetapi dia memberi laporan bahwa di sini semuanya baik-baik saja. Kenapa? Sudah difasilitasi, diberi uang lagi. Dengan demikian laporan ke Jakarta bahwa di sana baik-baik saja dan berjalan seperti apa yang direncanakan. Lalu ada fitnah dan umpatan. Sebab-sebab kebohongan. Berbohong pertama hanya sekedar iseng, tidak serius, lalu berbohong hanya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Itu yang sering terjadi dan berbohong karena takut, karena situasi terjepit. Kebohongan dan kebenaran menurut kitab suci. Pertama, dalam kitab suci kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga berarti mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Karena Allah itu adalah sumber kebenaran, karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya, maka Allah berfirman jangan bersaksi dusta. Kedua, kebenaran dalam kitab suci tidak berkata bersaksi dusta terhadap sesamamu, melainkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Sebab perintah ini semua menyangkut kesaksian di pengadilan. Dengan kesaksian palsu orang dicelakakan, karena orang bisa dihukum secara tidak adil bahkan dihukum mati. Sehingga tata keadilan disungkir balikan. Karena kebohongan tadi ya, sebetulnya bukan masalah bohong, melainkan tidak adanya kepastian hukum yang dapat diandalkan. Dalam kitab suci kebenaran tidak hanya berarti sesuai dengan kenyataan. Menurut perjanjian lama, kebenaran ada pada Allah. Karena Allah memenuhi janjinya, yakni tetap setia pada janjinya, Allah adalah sumber kebenaran. Oleh karena telah berbuat sesuai janjinya. Jadi kemudian dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia dibenarkan oleh Allah. Dengan kebangkitannya Allah menyatakan bahwa Yesus adalah orang benar. Ia adalah pewahyuan dari Allah sendiri. Orang yang percaya kepadanya akan selamat, ikut dibenarkan Allah. Percaya di sini bukan hanya yakin bahwa Yesus itu ada dan hidup, tetapi lebih mau mengandalkan hidupnya kepada Yesus serta menjalankan apa yang dikendakinya. Jadi itu menurut kata perjanjian baru. Nah sekarang kita melihat dalam perjalanan hidup gereja, kita bisa lihat tentang bagaimana memperjuangkan kebenaran oleh seorang kudus dalam gereja katolik yaitu Santo Thomas More. Kalau di dalam bahasa latin, dia dikatakan sebagai Santo Thomas More. Jadi dia diberi kilar Sir Thomas ya, dia menjadi bangsawan Inggris. Meninggal pada 6 Juli 1535 pada umur 57 tahun. Dihormati oleh umat katolik sebagai Santo Thomas More. Latinnya itu adalah seorang pengacara, seorang sosialis, seorang negawaran, seorang negarawan, seorang kumanis renesans. Bernama, lalu dia ternama dari Inggris. Ia juga seorang anggota Dewan Penasehat Raja Henry VIII dan Tuan Kanseli Inggris tahun 1529 sampai 1532. Ia adalah seorang penulis buku Itopia yang dipublikasikan pada tahun 1516 mengenai sistem politik suatu negara imajiner yang ideal. Thomas More menentang reformasi protestan khususnya seputar teologi Martin Luther dan William Tyndall. Ia juga menentang pemisahan diri sang raja dari gereja katolik. Menolak untuk mengakui dia sebagai kepala tertinggi gereja Inggris dan anulasi perkabinannya dengan katerinya dari Aragon. Setelah menolak untuk mengikrarkan sumpah supremasi, More difondis bersalah tuduhan pengkhianatan. Dan di hukum penggalan menjelang eksekusi, ia dilaporkan mengucapkan kata-kata, I do the king's god servant and god first. Jadi, aku mati sebagai hamba raja yang baik dan terutama sebagai hamba ala yang baik. Paus Pius ke-11 mengkanonisasi Thomas More sebagai martir pada tahun 1935. Paus Yohanes Paulus II menyatakan saat Thomas sebagai pelindung surgawi negarawan dan politikus pada tahun 2000. Dan sejak tahun 1080 gereja Inggris mengenangnya secara liturgis sebagai martir reformasi. Uni Soviet menghormatinya karena sikatnya terhadap hak kepemilikan dan yang menurut para perhaluan komunisi dalam buku itu punya karya yang baik. Demikian contoh kita lihat Santo Thomas More yang berani membela kebenaran. Jadi, meskipun dalam situasi seperti itu, dia tetap mengatakan kebenaran. Jadi, itu contoh tentang memperjuangkan kebenaran oleh Santo Thomas More. Demikian pembahasan kita yang sederhana ini kiranya berguna bahwa dengan sikap Santo Thomas More di sini, kita dituntut untuk tetap memperjuangkan kebenaran dalam diri kita sebagai pribadi dan dalam hidup permasyarakat. Demikianlah penyampaian kita pada kesempatan ini, sampai ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya.